Intro Selom Sobat Maestro Saya Bento Rico Angelino Banoet STH Dari Sekolah Tinggi Tologi Sampol, Bandung Akan menemani atau akan memberitakan sedikit firman Tuhan Intro Tema kita pada hari ini adalah Anugrah Atau ayat Ayat bacaan kita pada hari ini Terambil dalam kitab Pengkotbah 9 ayat 10 Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu Untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan Dan hikmat dalam dunia orang mati Kemana engkau akan pergi Bapak Ibu yang terkasih Kemanapun kita pergi Atau dimanapun kita berada Apapun pekerjaan yang kita kerjakan Dikerjakanlah sesuai dengan keinginan atau kekuatan kita Karena segala pekerjaan yang kita kerjakan Dengan hati yang tulus Tampak bersunggut-sunggut Semua akan mendatangkan kebaikan Atau akan mendatangkan berkat Karena segala pekerjaan itu Memulai dari pekerjaan yang kecil Baru bisa kita melangkah ke depan Atau bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih besar lagi Kalau Bapak Ibu Bekerja dengan bersunggut-sunggut Pekerjaan itu akan sia-sia dalam kehidupan kita Karena pekerjaan itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita Setiap masing-masing yang diberikan Tanggung jawab kepada kita Memulailah dari yang kecil Baru melangkahlah kepada yang besar Jangan takut salah Atau jangan takut Mengalami penolakan dalam pekerjaan Tetapi Majulah Semangatlah dalam pekerjaan Yang Tuhan memberikan kepada kita Karena pekerjaan yang kita lakukan itu adalah Pekerjaan yang terbaik di hadapan Tuhan Walaupun menurut manusia Dibilang ah itu sedikit pekerjaannya kok Kita banggakan diri Biarlah orang lain bicara kepada kita Tetapi Tuhan menyambut kita Dan Tuhan memandang kita dengan anugerah Dan kasih kepada kita Bacaan yang kedua terambil dalam Masmur 5 ayat 12 Sebab Engkau lah yang memberkati orang benar Ya Tuhan Engkau memegari dia dengan anugerahmu seperti perisai Jadi segala pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah berkat Dan anugerah yang Tuhan memberikan kepada kita Bekerjalah seskuat dengan tenaga kita Mumpung masih hidup di dunia ini Kita bekerjalah Untuk diri Untuk orang lain Untuk keluarga Terlebih untuk Tuhan Dalam pelayanan kita Melayanilah dengan sungguh-sungguh Jangan putus asa Jangan sakit hati Jangan memandang orang lain Karena orang lain Mengurusi dirinya sendiri Kita juga mengurus diri kita sendiri Masing-masing memandanglah kepada Tuhan Karena pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan Yang keluar atau Berawal dari hati dan pikiran kita Kalau benar-benar pikiran kita berdasarkan firman Tuhan Segala pekerjaan yang kita alami Atau kita kerjakan itu Akan mendapatkan berkat Karena Tuhan lah yang memberikan segala pekerjaan itu Melalui kasihnya kepada kita Kita akan mendapatkan berkat Yang begitu besar dalam kehidupan kita Untuk masa sekarang dan masa yang akan datang Terima kasih Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih